Selamat menikmati Sehingga ketika hasil belajar anak rendah, mereka menyalahkan anak dan sekolah karena menganggap sekolah tidak bisa membuat anak lokus dan anaknya malas belajar Sementara dari sisi guru, paradigma lama juga mereka hanya tertaku pada kurikulum, jadi memiliki target kurikulum saja Mereka masih memiliki irusi bahwa mereka telah melancarkan perjalanan dengan baik, padahal tidak berdasarkan kebutuhan anak dan minat anak Kemudian mereka selalu memiliki irusi juga bahwa merasa sudah berhasil selama ini dalam mengajar karena hanya mengukur dari nilai kognitif saja Kemudian mereka juga memiliki irusi kontrol, sama persis seperti orang tua Mereka merasa, guru-guru ini merasa bahwa bisa mengubah perlaku dan potensi para murid seperti yang diinginkan Sehingga Kemendiput Ristek membuat sebuah program, salah satu programnya adalah pendidikan yang memerdekakan Sistem pendidikan ini adalah pendidikan yang menurut KHD Pendidikan yang memerdekakan pada prinsipnya adalah proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahirnya menjadi landasan utamanya Di sini memandang anak ada sesuatu yang unik Karena secara hakiki anak itu memiliki potensi sejak lahir yang dipengaruhi oleh kodrat-irodatnya Oleh karena itu tak bisa dipaksakan Seperti analogi seorang petani, sekeras apapun usaha yang kita lakukan tak mungkin berharap lagi menjadi jagung atau sebaliknya Oleh karena itu pendidikan yang memerdekakan menurut KHD itu seharusnya adalah pendidik yang tahu perannya adalah menuntun Bukan menuntun, agar anak bertumbuh sesuai kodrat-irodatnya dan capai versi terbaiknya Pendidikan yang memerdekakan hendaknya dilaksanakan berdasarkan prinsip pendidikan menurut KHD Yaitu menunggu kembangkan potensi tanpa paksaan Dan dalam menjalankannya, lakukan dengan pendukasi sayang secara among, beri contoh baik dan buruk tanpa memaksa Ngomong, mengamati, merawat dan menjaga tanpa ada intervensi Sehingga murid bebas untuk mengembangkan diri, merdeka batin, lahir dan tenaganya Dalam prosesnya sebagai fasilitator, menjadi teladan, kadang memberi semangat, kadang memberi dorongan Karena itu mari saatnya kita merubah pikiran kita ke paradigma yang baru Saatnya merubah pemikiran lama ke paradigma baru yang mencerminkan pemikiran KHD Menuju prinsip pembelajaran yang sesuai dengan pendidikan yang memerdekakan Dimana mau menanggap siswa adalah sebagai subjek bukan objek Pembelajaran berpusat pada bagaimana memberikan pengalaman bermakna bagi murid Mari bersama kita menerapkan pendidikan yang memerdekakan Yang memiliki ciri memenusiakan manusia Menuntun bukan menuntut Berorientasi pada pembentukan budi pekerti Bukan nilai sebuah tolak ukur Berorientasi pada kebutuhan murid Untuk menciptakan merdeka lahir batin Menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan yang setinggi-tingginya Dan pada akhirnya dapat menunjukkan profil pelajar Pancasila Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh